Halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanil Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja Amin Jadi di video kali ini, seperti judul dan thumbnail yang kalian udah lihat Di sini tuh gue sebenarnya cuma mau servis atau ngebersihin karburator si Melea nih guys Karena setelah perjalanan Jawa Timur ini belum gue bersih-bersih nih Bahkan sampai waktu di Jawa Tengah juga, ini belum gue bersih nih Jadi ini emang bener-bener karburator gak pernah gue bongkar Mungkin udah sebulan lebih ya Sedangkan perjalanan udah lebih dari 3000 km Dan yaudah, sekarang waktunya gue mau coba bongkar Kita lihat seberapa kotor karburator yang dipasang di si Melea ini ya cuy Jadi langsung aja kita bongkar bodi-bodinya Oke cuy, ini udah terlihat si karburatornya ya Bodi cover kirinya udah gue lepas Dan di sini, wah gila sih Ini sih kotor banget sih Sumpah nih Kalian bisa lihat nih Wow Parah Ya karena emang Pertama motor ini tuh perjalanannya jauh Mungkin lebih dari 3000 kg Terus Apa ya Cuaca juga Hujan terus kan Jadi Ya kalian bisa lihat ini kayak gini sih Kondisinya parah banget Ini gue gak bisa deskripsiin lagi sih Kalian bisa lihat aja sendiri nih Tuh Ini Ya ampun jember banget Sumpah Oke Jadi ya emang sudah waktunya kita bersih-bersih ya Si Melea ini Masa Apa Luarnya nih rapi nih Bersih nih Kinclong terus Tapi Bagian dalamnya Sekotor ini dong Ya udah Jadi kita Bongkar dulu Nanti gue akan Kasih lihat Ada beberapa rubahan sih Di karburator Nibi ini Dan Ya nanti dilanjut lagi Kalau udah kebuka ya Udah tercopot Karburatornya Oke Sekarang kita lihat Lebih jelas lagi Gila Ini kotor banget sih Tuh Ya ampun Sumpah gue Megangnya juga jijik Sumpah Nah ini bagian depannya Kayak gini Tuh Dan Yang mengejutkannya Adalah Sebentar Nah Nah mengejutkannya Di bagian skep ini Gak ada baret sama sekali Cuy Jadi Dengan Karburator sekotor itu Kemungkinan Apa Kotoran masuk ke dalam Venturi itu kan tinggi ya Ya minimal ada baret baret lah Tapi disini Enggak cuy Gokil nih Jadi karburator Nibi Recommend banget sih Menurut gue Ini Kayaknya Chrome ini bener-bener hard ya Nah ini masih mulus banget Ya kan Ini masih mulus banget Mungkin kurang jelas Di kamera Tapi ini bisa gue jamin Ini masih mulus banget Gak ada baret baretnya Dan Chromeannya juga Bagus Masih bagus Oke Pertama-tama Gue mau bersihin Bagian luarnya dulu Kayaknya bagian dalam juga bersih sih ya Cuman Mungkin tetep akan gue bongkar Dan disemprot-semprot angin sedikit Jadi gue utamainnya Bagian luar ini harus Bersih ya Karena biar enak Untuk dipegangnya Dan Kita ngebersihin di bagian lain Juga jadi enak Gak akan masuk ke bagian dalam Nantinya gitu Disini Pake biasa lah Pake bensin Ini Pertalet Karena terakhir kan Gue isinya Pertalet Jadi yaudah Oke Wow Ini sumpah sih Ini kayaknya paling kotor sih Selama gue Nyuci karburator ya Yang gue rubah dari Karburator Nibi ini guys Mungkin belum sempat gue video ya Jadi yang gue rubah itu Di bagian Jalur roli sampingnya guys Nih Ini kalian bisa lihat Disini ada jalur roli samping Jadi ini di karbur pe24 Gue taruh jalur roli sampingnya tuh Di sebelah kanan Karena supaya Si selangnya itu Gak ditambah-tambah ya guys Jadi berasa jadi Pake karburator standar aja gitu Tanpa harus ganti si selangnya gitu Dan durasinya Ya samalah Kayak F1ZR pada umumnya gitu Bukan yang disini ya Padahal disini ada sih Tempatnya tuh Cuman gue Lebih proper bikinnya disebelah sini Karena Gak perlu sambung-sambung Selang lagi ya Karena kalian bisa lihat disini Yang bagian-bagian ini Idi Temu semua cuy Terus baut-bautnya tuh Bautnya tuh ton kan Wah Jadi kita bikin Kinch long lagi ya guys ya Dan mungkin Banyak dari temen-temen juga Yang gue sering lihat sih Komentarnya Bang cara Setting Karburator Atau Bang Gimana sih Nentuin main jet Pilot jet yang Tepat gitu ya Sejujurnya Ini disclaimer dulu ya Gue itu bukan Yang Ahlinya banget Karena Disini gue Seringnya itu Ya pegang motor sendiri gitu loh Gak yang otak-tatik motor orang lain Jadi yang gue dapat adalah Masalah yang ada di motor gue Gitu Dan Untuk motor gue Jadi disini gue cerita aja Gimana cara gue Dapetin settingan Motor ya Menurut gue ya Settingan terbaik Menurut gue gitu Jadi Pertama Untuk Untuk Kalian Mau cari Ukuran main jet Dan pilot jet Itu Diusahakan Bagian jarumnya tuh Klip jarumnya itu Adanya di tengah Itu satu Terus Jangan diubah-ubah ya Bagian Jarumnya itu Kalau bisa Jangan diubah-ubah Terus Kalau jarumnya udah di tengah Ya emang Bawaan karburator Biasanya di tengah semua guys Terus Kalau udah di tengah Pertama kan ya Pasti udah ada Main jet pilot jet ya kan Terus Kalian Coba setting anginnya dulu Nah setting angin Menurut gue Yang ideal itu adalah Di putaran Satu setengah putaran guys Jadi 360 ditambah 180 derajat gitu ya Bukan yang Gak semuanya Yang kayak gitu Beberapa mekanik Ada yang metodenya Agak lain gitu Maksudnya Di perhitungan putaran ya Jadi ada yang Yang segini itu Jadi dari lurus Terus kesini Terus kesini itu Satu putaran Terus kesini dua putaran Nah ada juga yang kayak gitu Jadi hitungannya Per 45 derajat Sedangkan gue Hitungnya per 360 derajat gitu ya Satu putarannya Jadi Misalkan Dari satu Segini Terus Apa Mulainya Begini Kalau kesini kan 45 180 Berapa tuh 240 ya Terus ya ini 360 gitu Jadi Begitu gue cara settingnya Nah yang pertama tadi adalah Bagian skep Klip jarumnya itu Di middle Di tengah-tengah Itu jangan di otak-atik guys Kemudian Anginnya Anginnya di Satu setengah putaran Nah Setelah itu Ketika kalian lagi Setting angin Di satu setengah putaran Itu Misal Di Putaran Baru Seperapat Gini Itu motor Udah teriak Gitu ya Jadi udah RPMnya langsung Naik tinggi gitu Nah itu tandanya Mainjetnya itu Terlalu kecil guys Mainjetnya terlalu kecil Dan minta naik Dan Kalau sebaliknya Kalau mau tau Mainjet itu Kebesaran Atau Ya terlalu besar Gitu Itu kalian Ya diceknya Kalau Udah satu setengah putaran Motornya Nggak teriak-teriak Itu tandanya Si mainjetnya itu Terlalu besar Gitu Dan menurut gue Yang ideal itu Ketika Putaran itu Satu setengah putaran Terus RPMnya itu naik Dan Diputar Dikendorin lagi Diputar lagi Itu Nggak naik-naik lagi RPMnya Nah itu berarti kan Udah Pas Menurut gue Kalau gue sih Kayak gitu Untuk setting Karburator Jadi Punya Beberapa Patokan Jadi Nggak yang terlalu Pusing-pusing Untuk nyari Ukuran Mainjet Ya mungkin Mekanik-mekanik Disini Atau teman-teman Yang udah Jauh lebih lama Main 2 tak Udah pasti paham ya Jadi Boleh lah Dibantu Dijelasin Di kolom komentar Nah ini Karburatornya Udah lumayan bersih nih Jadi Kayak gitu guys Cara gue Untuk setting Karburator Mungkin kalian bisa Praktekin dulu ya Karena Kalau emang teori Suma sekedar teori Apalagi cuma Dari Balas komentar Itu kayaknya Kurang Kurang Akdol gitu Kalian Jadi kalian harus Coba eksperimen Sendiri gitu Supaya kalian tahu Perbedaannya Karena soalnya disini Gue juga bukan yang Expert guys Bukannya gue Sombong gitu ya Setiap kalian nanya Setting Karburator Bang ukuran Mainjet yang pas Berapa-berapa-berapa Itu nggak gue jawab Itu bukan karena Gue sombong guys Itu karena Pertama setiap motor Punya karakter yang Beda-beda Terus punya Kebutuhan Bensin yang Beda-beda Settingan juga Beda-beda Jadi Gue agak bingung Aja gitu Makanya nggak gue Jawab Gue lebih baik Diam aja Siapa tahu Setelah dibersihin Karburator Motor gue Jadi lebih kenceng Dan lebih enteng Tarik karena ya Nah untungnya gue Gue udah punya Kompresor Yes Asik Jadi bisa jauh Lebih bersih nih Gue nyucinya Oke gue rasa udah Cukup bersih lah Di bagian luarnya ya Jadi sekarang lanjut Ke Bagian dalamnya Tapi nanti setelah Bagian dalam Dibersihin 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 Sempersemprot Tetap luarnya Kita bersihin lagi Oke cuy Jadi Dari beberapa video Yang Sebelumnya Disini Gue ada rencana Mau ganti Main jet lagi Jadi Yang sebelumnya ini Main jet rojokan ya Ini tuh Nggak ada angkanya Ini nggak ada angkanya Tapi lebih kecil Daripada yang Angka 105 ini guys Ya Jadi kan bawaan Si karburator itu Di 105 ya Mana sih Nggak susah sih Pokoknya ini 105 aja Jadi Karena udah ada penambahan Ada booster juga Dari RS1 Terus ada Coil dari Nibi Kayaknya Gue mau Naikin Main jet nih Tapi cuma Sedikit sih Jatohnya Kayak gini nih Nah ini yang 105 nih Yang kiri kalian Itu 105 Jadi lebih besar ya Tipis banget sih emang Jadi Kayaknya Oke lah Gitu Nggak yang sampai Keborosan banget Kalau kita ganti Ke 105 Oke Sekarang berarti Milnya pakai Main jet di 105 Oke Kalau untuk pilotnya Tetap di 45 ya Kalau pilotnya Oke teman-teman Sekarang Karburatornya Udah terpasang lagi Ya ini karburatornya Ini BPE24 Dan oh iya Gue mau sekalian Mention ini guys Jadi kan Gue pakai Kenapot KBRS nih Nah Waktu pertama kali KBRS datang ini Video mungkin Udah lama ya Itu tuh Di bagian bracket sana Itu kan Agak susah Dipasang ya Tapi sekarang Udah PNP banget guys Jadi udah Nggak ada yang Mentok kiri kanan lagi Jadi udah ada Perbaikan Dan yaudah Sekarang Mari kita tes Suara ya Atau Gimana Gue cara settingnya Tadi kan Gue habis Naikin main jet Jadi 105 Dari 100 Sekian lah Pokoknya itu Nggak ada nomornya Pokoknya lebih kecil Dari 105 Yaudah Coba Gimana ya Gue cara jelasin ya Gue mau kasih video Karburator Puter karburator Atau Suara kenalpot gitu ya Karburator aja deh Karena kita lagi fokus Ke karburator ya Nanti kenalpotnya Tipis-tipis aja ya Nggak Oke Jadi sekarang Kita fokus Ke karburator Nanti kenalpotnya Nanti kenalpotnya Pertama ditutup dulu guys Nah Nah inget ya Posisi Posisi Ingat posisinya nih Selannya Jadi yang gue cari adalah Satu setengah putaran Satu putaran ya Satu putaran ya Satu putaran ya Terima kasih telah menonton 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 Kalian minimal bisa bongkar motor kalian sendiri deh Gitu aja ya Biar gak pusing-pusing bawa motornya ke bengkel Tapi begitu kalau udah pusing bawa aja ke bengkel Jadi sekian videonya Sampai jumpa di video berikutnya guys Sekali lagi terima kasih semuanya God bless you all Bye 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 selamat menikmati